hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita yang sebelumnya jadi yang sebelumnya kan kita sudah menginstall SAM kemudian menginstall modelnya ya jadi itu kan SAM parametrend belum mulai otomatis di awal ketika change testnya ketika change OSnya hidup ya jadi untuk kali ini kita akan membuatnya otomatis start ketika change OSnya hidup oke kita masukkan dulu sandi kita ya oke bagi teman-teman yang belum melihat video yang sebelumnya nanti silahkan lihat di link di bawah ini pada deskripsi ya ada playlistnya playlist tentang Moodle ya Moodle centos nanti silahkan dilihat video-video yang sebelumnya dan ikuti saja nah ini akan kita tes dulu apakah apakah SAM nya sudah hidup atau belum ya dengan kita mengaksesnya di localhost kalau belum hidup berarti kalau belum bisa diakses dia belum hidup oke di sini saya buka saja langsung ada yang sebelumnya localhost ya nah ini ya ini menandakan bahwasannya dia belum belum hidup localhost nya ya sum nya ya nah untuk menghidupkannya secara otomatis ketika di awal kita udah awal mulai yang kita harus masukkan adalah ini ya kita masukkan dulu beberapa tulisannya ini ya sudah tt tt LAM atau ATC atau init.d Masukkan passwordnya Kemudian kalau kita buat di tab awalnya Kita jadikan service ya Oke, sorry, salah. Minnya ada 2 Oke, sekarang kita restart ya Kita restart Nanti akan kita tes lagi Apakah dia berhasil Kode yang kita masukkan tadi Untuk memulai otomatis sumnya ya Tentunya ini sangat penting sekali bagi server Jadi ketika nanti servernya kita hidupkan secara otomatis Maka Ketika nanti hidup sumnya akan mulai sendiri Jadi kita tidak perlu lagi mengotak-otaknya Itu server fungsinya seperti itu ya Sambil kita tunggu dulu ya Sentasnya kembali hidup ya Terima kasih telah menonton! 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 Tidak, Tidak. selamat menikmati oke lumayan lama ya, ini karena memory saya kurang di PC ini kemudian harddisknya juga lambat, jadi seandainya kalian membuat server disarankan menggunakan SSD ya itu sangat bagus kalau SSD itu dia cepat dalam membaca dan menulisnya selamat menikmati oke kita masukkan lagi passwordnya oke 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 sekarang kita coba tes lagi ya apakah sumnya sudah mulai otomatis ya oke 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 Terima kasih telah menonton!